Halo guys, apa kabar? Saya Perbo Hindarto, ketemu lagi dalam channel desain rumah pertama di Indonesia, channel Perbo Hindarto tentunya. Gimana kabarnya setelah satu minggu kita tidak ketemu dalam desain rumah yang baru? Kali ini saya mau hadirkan salah satu desain rumah saya yaitu desain rumah di atas lahan 19 dan 11 meter untuk panjangnya. Jadi 19 x 11 meter. Ini adalah desain rumah dari salah satu koleksi saya untuk rumah melebar ya. Lahan merebar itu lumayan jarang untuk saat ini karena biasanya kalau lahan itu kan memanjang ke belakang. Nah ini kebetulan dapatnya mungkin ownernya melebar. Desain rumah ini sendiri terdiri dari 4 kamar tidur. Di sini adalah kamar tidur utama yang di bagian belakang. Kemudian di sini ada kamar tidur tamu. Kedua-duanya punya kamar mandi di dalam ya. Sedangkan di sini ada 2 kamar tidur anak. Dan tentunya 1 ruang keluarga yang lumayan gede. Yang berbatasan langsung dengan area taman belakang. Serta dapur. Dan tak lupa di bagian depan sini ada ruang tamu guys. Jadi ketika owner atau tamu datang langsung ke ruang tamu. Dan baru kemudian ke ruang keluarga. Konsep yang diminta untuk ruang tamu ini adalah agak tertutup ya. Jadi di sini saya bikin satu ruangan sendiri. Untuk menuju ke ruang keluarga di sini harus melewati sebuah pintu. Pintu geser. Dan permintaan lainnya adalah dapur dan kamar tidur tamu bisa diakses langsung dari luar. Jadi kalau misalnya dari dapur ingin membuang sampah dia bisa langsung lewat pintu ini tanpa harus melalui rumah utama guys. Demikian juga dengan tamu. Misalnya ada keluarga yang datang. Kemudian ingin keluar masuk dengan cukup bebas bisa lewat yang pintu samping. Keseluruhan ruang-ruang dari rumah ini diusahakan agar punya akses ke udara dan cahaya alami ya. Jadi di sini sama sekali nggak ada ruang yang sifatnya terhimpit ya. Kecuali untuk satu kamar mandi di sini, solusinya adalah bisa menggunakan exhaust fan. Akses fan itu adalah kipas yang menghisap udara dari dalam. Sehingga udara yang dari sekitarnya misalnya dari area hall ini bisa masuk ke sini lewat celah-celahnya ya. Itu adalah salah satu solusinya. Sedangkan ruang-ruang lainnya bisa dijamin bahwa penerangan atau ruangan itu nantinya akan sangat terang. Cukup terang dan tidak membutuhkan cahaya lampu atau listrik di siang hari. Oke, itu untuk penjelasan soal desain denahnya. Dan untuk desain tampaknya adalah kira-kira seperti ini. Untuk desain tampak ini, saya sengaja untuk membagi atapnya menjadi dua bagian. Yang satu menghadap seperti ini dan lainnya menghadap seperti ini. Tujuannya adalah supaya desain rumah itu nggak kelihatan panjang sekali ya. Jadi kalau misalnya saya pakai atap ini aja, ini bisa panjang sekali kelihatannya. Nah, itu yang kita hindari. Kemudian kita membuat satu atap yang seperti ini. Tapi atap ini nggak saya gabung guys. Jadi di sini nggak ada yang namanya jurai. Tujuannya adalah supaya maintenance-nya gampang. Karena apa? Karena kalau kita ada gabungkan ini, kedua ini. Bisa bayangkan ya. Kalau satu atap begini, kemudian satu atap begini kita gabungkan. Biasanya di tengahnya itu ada sambungannya. Nah, sambungan ini yang paling sering bocor guys. Makanya kita nggak memakai itu. Tapi dengan pertimbangan estetika, kita naikkan salah satu dindingnya. Sehingga dia agak menutupinya. Jadi apa yang di sini yang nggak menyatu itu, nggak terlalu kelihatan dari depan. Oke. Sedangkan bagian carportnya biasa seperti ini. Saya biasa memakai permainan dari bidang dan garis yang memanjang seperti ini. Supaya rumahnya kelihatan megah atau kelihatan lebar ya. Memang ini sudah lebar, tapi saya memang sengaja pecah-pecah menjadi bagian-bagian yang kecil. Supaya apa? Ini akan lebih mudah untuk kita merancang fasadnya menjadi lebih menarik. Oke, kita lanjutkan ke desain tampilan dari tiga dimensinya guys. Terima kasih. 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 Terima kasih.